Star Wars udah tapi detail-detailnya kayak gitu, kadang-kadang maksudnya kadang-kadang misalnya ada yang enggak, misalnya siapa yang nembak duluan, Hans Oren, gitu-gitu ya tapi itu sebenarnya yang disukai oleh pengarangnya sih sebenarnya ketika mereka mempunyai interpretasi masing-masing dia senang, berarti pasti masuk nih mulai menggilai sesuatu kan, kayak kemarin filmnya sekarang mulai nyari bukunya, udah mulai ngenalin fraksi-fraksinya kayak gitu sih, kalau udah mulai tertarik udah mulai tertarik ya, kayak misalnya yang belakangan itu Twilight ya kemudian lagi hype banget sekarang Divergent Hunger Games Hunger Games, ya kan itu sih Divergent sama Hunger Games yang kayaknya sih gue udah mulai suka udah mulai suka ya, biasanya sambil masak ya kan hunger mulu soalnya nah sekarang kita akan bertemu dengan komunitas yang juga adanya juga dari jaman-jaman Star Trek pertama kali diluncurkan bahkan mungkin sebelumnya nih lebih lama lagi langsung aja kita undang inilah dia komunitas Indo Star Trek silahkan bergabung apa kabar ini jangan-jangan James Kirk ya ini kan kalau boleh tahu bahwa Star Trek ini itu awal dari serial nih kalau nggak salah ya tahun berapa tuh apa nih? sekitar tahun... 66'an 66'an ya, tahun 66'an ya waktu itu yang main jadi James Kirk itu yang... William Shatner William Shatner William Shatner, yang Menti Huker ya iya betul saya termasuk yang Batu agak sedikit tapi kan sebelum ditayangin serialnya di Indonesia kan tahun... 70'an 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 juga 70'an di TVRI TVRI pernah juga loh oh TVRI pernah juga kemudian ada versi barunya 90'an, 80'an, 90'an juga sempat diulang lagi ya tapi itu The Next Generation oh Next Generation oh generasinya udah beda lagi udah beda lagi serialnya panjang berarti kan tapi kalau nonton lain lebarnya kan ada keluar lagi tuh lain lebarnya ini The Water Trekker itu kayak Leonard Nimoy itu Mr. Spocknya muncul lagi ya tapi serunya disini bahwa ternyata walaupun ini adalah mungkin sebuah serial yang dimulai tahun 66 ya waktu itu 66 tapi ternyata fansnya sampai sekarang masih abadi gitu ya nah untuk Indonesia Indoh Star Trek ternyata memiliki kegiatan kita akan lihat seperti apa kegiatan dari Indoh Star Trek ini dia ini kegiatan nonton bareng? bukan bukan itu Starfleet Akademi jadi semacam pembelajaran kita masing-masing punya ilmu mendalami sesuatu kita sharing ke yang lain juga sih yang lainnya letak masing-masing tau kalau Star Trek itu dasarnya begini aslinya begini kalau ada rumus fisikanya begini oh maksudnya ini dibuktikan secara ilmiah yang benarnya gitu? Akademi Akademi jadi science fiction akan jadi science fact contohnya misalnya yang paling simple di Star Trek dulu tahun 70-80an sudah ada tab dan kita baru pakai sekarang oh iya 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 sebenernya sesuatu yang diramalkan zaman dulu akan ada apa namanya tab gitu ya update gitu tapi ternyata sekarang udah ada sudah ada buah hebat juga berarti pemikirannya tinggal teleportingnya aja nih kita ini kalau satu kegiatannya waktu ini pas kita lagi nonton bareng nonton bareng ya iya iya Star Trek Into Darkness yang terakhir ya itu The Darkness ya yang 2013 ini ada pakai baju klingon sekali nih ada kostum teman-teman mukanya gitu atau dipakai makeupnya makeup ini alat-alat oh papercraft jadi model terbuat dari kertas itu sebenarnya bukan plastik ini kertasnya kebetulan contohnya ada seperti ini oh di papercraft ini dari kertas ini oh gitu ini buatan dari komunitas sendiri atau buatan sendiri iya tapi patternnya sudah ada di internet kita bisa cari patternnya nanti kita download di print dirakit seperti itu oh gitu komunitas Star Trek sendiri di Indonesia itu peminatnya apakah karena kan memang cukup lawas ya tahun 60-an sekarang maksudnya peminatnya sendala umur atau makin bertambah atau tadi juga seperti kita bahasa ternyata ada ya komunitas Star Trek di Indonesia dulu ada dan mereka rata-rata keturunan apa ayahnya suka otomatis anaknya ditularkan nah kalau yang sekarang ini anggotanya berapa? kalau sekarang di twitter kita ada 9 eh 1400 orang di facebook grupnya ada 900 orang dan di fanpage kita ada 5000 likes nah kalau untuk impactnya dengan adanya komunitas ini ke masing-masing itu apa? misalnya bisa sharing apa aja selain nonton bareng atau apa gitu ada satu hal yang bisa terjalin gak misalnya kerjaan bareng atau juga mungkin bisa membina relasi baru atau gimana? biasanya membina relasi baru biasanya ya jadi saling kenal kan kebetulan komunitas kami itu itu orangnya gak cuman gak cuman karyawan tapi mahasiswa anak sekolah juga ada oh gitu paling jauh dari mana? kita di ada di Banjarmasin ada di Polandia juga ada Polandia juga ada Polandia? di Perth di Star Trek di Perth kawan Ivan itu di Perth terus Iful Polandia oh gitu loh tapi orang Indonesia? iya orang Indonesia oh iya iya berarti mereka juga ikutan yang disana juga gitu ya terus kalau misalnya Star Trek biasanya ada bahasa-bahasa gitu kan oh iya telinga telinga iya makanya bisa ngomong ya sama kita ya sebenernya ini sebenernya ini kita gak ngerti tapi karena pakai itu kan kadang-kadang dia pakai ini jadi kita bisa ngerti apa itu kalau dicabut ini dicabut eh jeneng puluh aku aku sebok late itu ya itu bahasa Klingon bahasa Klingon oke sekarang kita akan berikan sedikit info dimana ini merupakan sesuatu yang telah di mungkin diramalkan pada masa-masa dahulu yang akhirnya terbukti sebagai contoh itu satu contohnya tadi seperti hanya elektronik tab ini adalah info ramalan masa depan berdasarkan film-film fiksi silahkan Esti yang pertama adalah makanan dalam bentuk pil banyak yang meramalkan makanan di masa depan akan berbentuk pil kalori protein vitamin dan juga karbohidrat akan dipadatkan dalam bentuk pil bahkan peneliti di Institute of Food Research di Norwich Inggris menyatakan kini mereka dalam tahap akhir menciptakan permen yang rasanya seperti makanan penuh jadi permen ini pas dimakan makanan penuh tapi kebayang gak sih kalau misalnya masa depan akan makanan berbentuk pil kita ke restoran padang gitu kan itu yang disajikan bukan begini lagi bukan piring terus terus kita marah-marah bang punya otak gak sih? ada, nih sama babak ya apa gak punya hati ya? emang gak punya saya berikutnya berikutnya yaitu mobil terbang mobil terbang mobil terbang itu menjadi gambaran untuk masa depan bahkan lewat film, komik, serial TV menggambarkan tentang masa depan itu seringkali mobil itu akan terbang seliweran di jalanan ternyata sampai tahun ini mobil terbang itu kita gak nemuin di jalanan tapi sudah ada memang prototipe-prototipe nya yang menciptakan mobil terbang contohnya Back to the Future itu kejadian 2014 2014 ini ya tapi belum menjadi seperti future yang digambarkan dia ya ikuti kabel berikutnya yaitu mesin waktu selain mobil terbang mesin waktu juga gambaran masa depan yang paling banyak dibicarakan oleh orang tentang sebuah mesin yang dapat mengatakan kita ke masa lalu maupun masa depan tapi hingga kini konsep jalan-jalan ke masa lalu atau masa depan itu masih menjadi fiksi belum ada yang benar-benar menciptakannya mungkin kalau pernah baca mengenai John Titor ya ini seorang yang dibilang pernah berpindah waktu tapi sampai sekarang masih belum bisa dibuktikan apakah itu hoak atau bukan dibilang hoak juga bukan yang bukan juga belum bisa dibuktikan jelas tapi perlu kita bahas mungkin suatu saat nanti ya berikutnya ada teleportasi jika mesin waktu dapat mengatakan kita ke masa lalu maka teleportasi merupakan sebuah mesin yang dapat membuat kita pindah tempat dalam sekejap ke tempat lain di waktu yang sama jika teknologi ini benar-benar tercipta di masa depan masalah kemacetan bisa dengan mudah terdekat betul sama kayak Doraemon kan itu kemana saja tapi akan banyak pengangguran sepertinya itu supir sama ojek sebenarnya ngapain dia jika teleportasi kalau Doraemon pintu kemana saja pintu kemana saja pintu kemana saja sama masa depannya dilaci masa depannya ada dilaci ada lagi yang berikutnya ada cyborg atau yang kita kenal sebagai manusia setengah mesin meskipun saat ini sudah cukup banyak orang yang bagian tubuhnya menggunakan tangan atau kaki palsu yang dapat digerakkan sebagai pengganti karena kecelakaan namun tidak berarti mereka juga dapat memiliki kekuatan super seperti yang ada di film-film iya mungkin saja beberapa hal yang mereka kreasikan ini merupakan sesuatu hayalan yang supaya mungkin memacu orang untuk bisa sampai ke sana gitu kan jadi positif tadi sebagai contoh mungkin yang elektronik tablet tadi sudah ada mungkin ada lagi contoh lain ada ri saya tahu sekarang poninya jadi tren tahun dulu nggak kepikiran kan kalau poni mangkok itu akan jadi tren benar 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 bahkan dora juga pakai pakai itu nggak dora bagus ada lagi nggak jenius jenius itu doang yang dia tahu ada lagi nggak contohnya jadi dulu itu eh apa ya bluetooth earset itu dulu uhura itu menggunakan itu cuma kayak anting anting aja Tapi sekarang kan umum orang pake bluetooth Oh iya Itu tahun 1966 udah bikin begituan 1966 Kalau di Star Trek ada semua Kecuali teleportasi aja yang belum ya Ya teleportasi Itu yang menciptakan telepon juga Telepon portable Pertama kali dia terinspirasi Pas lagi nonton Star Trek Tapi dia juga lagi di luar Lalu telepon bunyi Dateng lagi orangnya Teleponnya mati Pas dia keluar lagi Teleponnya bunyi lagi Akhirnya dia abis nonton Star Trek Terinspirasi bikin portable Itulah makanya sekarang kita headset portable Dari Star Trek Gara-gara nonton Star Trek Dia terinspirasi dari situ Berarti sekarang ini para penemuan Indonesia Lebih sering sering nonton Star Trek Siapa tau dia ditemuin lagi nanti kan Ya nonton Science Fiction ya Science Fiction karena memberikan inspirasi kepada orang Tadinya mungkin orang gak kepikiran kesana Tapi jadi kepikiran bener juga tuh kalau bisa Apakah gara-gara Menggembari Star Trek Nah nama-anaknya mungkin ada yang namanya Klingon atau Oke sekarang kita tahu aja nih Untuk membuktikan kalau Masing-masing sangat mencintai Star Trek Apa yang sudah merubah dalam hidup Contoh Mas Ada saya punya anak yang kedua Saya namakan Risa Dia itu di Star Trek itu suatu planet yang indah Yang indahnya tuh tidak Indahnya sangat kekal Jadi saya namakan anak saya yang perempuan Yang namanya Risa Itu planet Raisa Risa Cukup patut diacungkan jempol Jadi sampai sekarang saya pakai di pekerjaan Ataupun di kehidupan sosial Oh gitu Jadi kepake untuk Secara jiwanya ya Saya pelajari dari situ Kalau Mas Saya kebetulan Pegamar Scotty Montgomery Scott Itu chief engineer di pesawat USS Enterprise Dia bisa ngakalin apa aja Meskipun tidak optimum Tapi dia bisa Bisa dibilang seperti MacGyver lah Oh gitu Jadi cara berpikirnya kayak gitu sekarang Luar biasa Nah kalau dindah sendiri nih Kesukaan dengan sesuatu itu Kalau kamu misalnya Apa namanya Yang akan dibawa sampai ke kamu Besar nanti apa Ya tadi yang udah dijelasin Apa tuh Si R2D itu sama si T.R.P.O Berarti kamu akan cari pacar robot itu ya Dan kalau aku sendiri Emang selalu Kalau Kenal Laki-laki gitu Biasanya Nanya dulu Suka science fiction apa enggak Gitu Oh ya Oh ya Langsung dijawab Langsung dijawab Bimbang artu gitu aja Pak Pak Pelajarinnya gak sih Saya suka ya Iya bener-bener Jadi karena kalau misalnya Karena ada juga orang-orang yang gak suka science fiction kan gitu Dan sedangkan Science fiction itu kan Gambaran masa depan gitu Jadi Kalau misalnya Ada yang enggak itu Kadang-kadang Ah udahlah Enggak bisa Enggak bisa sama berarti Imajinasi kita gitu Kamu suka science fiction enggak? Enggak Bagaimana kamu menatang masa depan kita Iya Iya Oke kalau gitu Untuk tahun-tahun para bintang tamu kita Hari ini Untuk yang akan berikan kritik dan asaran Langsung saja Berikan kepada Hesti Langsung tweet kita Di At Tonight Show underscore net Cek Instagram kita juga Di Tonight Show underscore net Subscribe langsung Youtubenya Di Tonight Show net Ada di bawah-bawah sini Pokoknya ada Dari tadi bersihbaran Oh bersihbaran situ ya Yang lupa juga follow Follow juga komunitas ini Apa komunitasnya? Indo Star Trek Indo Star Trek Untuk yang bukai Star Trek Mohon gue saja Ikutan aja Sangat Mereka juga semua welcome Enggak ada persyaratan ya Enggak ada Semua umur Semua Golongan Semua ras Semua golongan Tapi yang masih hidup ya Harus hidup Harus Harus Dindakannya jewas Dindakannya A Dindakannya A Dindakannya A A nya 2 Oh dindakannya A Dindakannya A Ikuti komunitas saya Ya Ikuti aja Dan lupa juga Jangan lupa bahwa Kamu harus suka Science Fiction Kalau mau dekatin dia Oke Apapun komunitasnya Apapun hobinya Yang pasti mampu memberikan Nilai-nilai positif Untuk diri kita masing-masing Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Dari Tonight Show